3 Penyerang Keturunan Yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia O20 di Piala Dunia O20 2023 Nomor 1 Main Di Adu Den Ha Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia O20 Sintayo saat ini sedang kencar mencari pemain keturunan agar bisa memperkuat squad Garuda di Piala Dunia O20 2023 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 Sebagai tuan rumah Piala Dunia O20 2023, Indonesia jelas ingin tampil semaksimal mungkin dan karena itu untuk mempersingkat persiapan, Sintayo ingin para pemain keturunan ikut memperkuat squad Garuda Dari berbagai lini, posisi penyerang jelas menjadi salah satu yang terpenting Lantas siapa penyerang yang mungkin memperkuat Timnas Indonesia O20 di Piala Dunia O20 2023? Berikut 3 penyerang keturunan yang bisa perkuat Timnas Indonesia O20 di Piala Dunia O20 2023 Di urutan ketiga ada Ronaldo Quate Ronaldo Quate adalah salah satu pemain keturunan di squad Timnas Indonesia O20 Yang pun bisa dikatakan sudah menjadi salah satu pemain andalan Sintayong di tim tersebut Ronaldo Quate merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia Liberia Ibu Ronaldo berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Liberia Afrika Kedua, Jim Crook Jim Crook pemain Belanda berdarah Indonesia Ia mendapatkan darah Indonesia dari ayahnya yang asli Jawa Saat ini, Jim Crook memperkuat VTC Arndam U18 Sejatinya, Jim Crook sudah pernah dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia O20 di Jakarta Pada Juli 2022 Kendati demikian karena kurang impresif Jim Crook batal dinaturalisasi Namun, bukan berarti peluang tersebut tertutup berrapat Dan di urutan pertama ada Rafael Struk Rafael Struk saat ini merupakan salah satu dari tiga pemain yang sudah masuk dalam proses naturalisasi yang dilakukan PSSI Jadi kemungkinan besar pemain Ado Den Haag tersebut bisa membela Timnas Indonesia O20 di Piala Dunia U20 2023 Struk sendiri sudah bergabung dengan skuad utama Ado Den Haag yang bermain di divisi kedua Liga Belanda Hal itu membuktikan bahwa pemain bisa bermain dengan striker itu sangatlah menjanjikan Struk pun sejatinya adalah seorang winger kiri Namun, penampilannya tak akan hebat ketika bermain sebagai striker Profil Demiani Agustin Pemain keturunan Indonesia yang dipanggil Timnas Kerosau Timnas Kerosau U17 secara mengejutkan memanggil satu pemain muda berusia 17 tahun Yang memiliki darah keturunan Indonesia Yakni Demiani Agustin Demiani Agustin bakal menjadi salah satu pemain yang memperkuat Timnas Kerosau U17 Yang bakal berpartisipasi pada Jankon Kakaf U17 2023 Selain nama Demiani Agustin yang dipanggil di Kerosau U17 Pemain keturunan Indonesia lainnya yang bakal ambil bagian di ajang ini ialah Kenzo Ritward bersama Timnas Surinama U17 Surinama dan Kerosau kembali membuat kejutan dengan memanggil para diaspora mereka di usia muda Tulis akun twitter footballtalensia.id Termasuk dua pemain yang memiliki darah Indonesia Demiani Agustin dan Kenzo Ritward Lanjutnya Lalu siapakah sebetulnya sosok Demiani Agustin yang disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia ini? Berikut profil singkatnya Profil Demiani Agustin Dari keterangan yang sempat diberikan football talent sirot ID Demiani Agustin merupakan pemain kelahiran Belanda Tetapi tetap tinggal dan dibesarkan di Inggris Yang terbaru Demiani Agustin bermain bersama Tim West Bromwich Albion U16 Sebagai informasi, Demiani merupakan anak dari mantan pelatih Timnas Kerosau, Kemi Agustin Darah keturunan Indonesia pun diperoleh dari ibunya Sebab, ibu dari Demiani memiliki darah Mesir Indonesia tetapi lahir di Belanda Sementara itu neneknya sendiri lahir di Indonesia Jika merujuk pada garis keturunannya, Demiani Agustin memang punya mewarisi bakat bermain sepak bola dari ayah kandungnya Sebab, ayahnya sejak masih berusia muda sudah menjadi pemain andalan Timnas Belanda Mulai dari kelompok U19, U20 hingga U21 Akan tetapi Kemi Agustin memutuskan untuk memperkuat Timnas Kerosau di level senior Debutnya sendiri tercipta pada 11 Juni 2015 Sepanjang karir sepak bolanya di level profesional, Kemi Agustin sudah sering berpindah-pindah negara Khususnya di Inggris, Belanda hingga Skotlandia Di Inggris, ia pernah memperkuat sejumlah tim elite seperti Birmingham, Crystal Palace, Swinsey hingga Brinton Sementara itu, Belanda ia pernah bermain untuk Roda JC, Azad Okmar hingga RKJ World Week Tak hanya itu saja, Kemi juga pernah memulai karirnya di Asia Tenggara Tepatnya ketika memperkuat klub Filipina Global Cepu AFC pada 2017 Hugu Samir, ambisius bawa Timnas Indonesia 20 juara Piala ACO 20 2023 Salah satu pemain Timnas Indonesia 20, Hugu Samir, sangat ambisius membawa Garuda Nusantara juara Piala ACO 20 2023 Pemain Persis Solo itu pun berjanji bakal berusaha semaksimal mungkin demi mewujudkan ambisi besarnya itu Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia 20 turut ambil bagian di Piala ACO 20 2023 Tim Asuhan Sintayong itu berada di grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Syria Meski langkah Garuda Nusantara tak mudah, Hugu Samir pantang menyerah Ia berjanji akan memberikan penampilan maksimalnya di debutnya bersama Timnas Indonesia 20 Saya sudah berusaha di klub maupun di sini, semoga saya bisa memberikan penampilan terbaik Ucapnya dilansir dari kanal Youtube PSSI Lebih jauh, Hugu Samir mengatakan ingin membawa Timnas Indonesia 20 menjadi juara Dengan adanya, target akan membuatnya semakin termotivasi memberikan performa terbaik Semoga bisa memberikan yang terbaik dan membawa Timnas Indonesia 20 juara Tandas Hugu Samir Anak dari Jackson Aftiago itu juga mengatakan sangat antusias bisa memperkuat Timnas Indonesia U20 Sebab, itu merupakan kesempatan besar baginya mendapatkan banyak pengalaman Sangat senang dan bersyukur, ini pengalaman yang sangat berharga buat saya Ucapnya Pada program uji coba mendatang, skuad Garuda Nustantara akan tampil di mini turnamen dengan 3 calon lawan Yakni, Guante Lama, Republik Dominika, dan Fuji Sebagai tambahan informasi, saat ini Timnas Indonesia U20 tengah menggelar pemusatan latihan di Jakarta sejak awal Februari 2023 Sementara di Piala Asia U20 2023, akan berlangsung pada 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan Selain Timnas Indonesia U20, juga ada Timnas Vietnam U20 yang jadi wakil dari Asia Tenggara lainnya di Piala Asia U20 2023 Prediksi Line Up Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 Hoki Caraka dan Brandon Sandman jadi tumpuan Uzbekistan menjadi tuan rumah Piala Asia U20 yang akan berlangsung pada 1 hingga 18 Maret 2023 Timnas Indonesia U20 bergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Syria Sin sudah memanggil 30 pemain skuad Garuda untuk melakukan TC Ini bertempat di Jakarta mulai 1 hingga 28 Februari 2023 Namun, 3 pemain keturunan Indonesia, Iver Jenner, Justin Hapberg, dan Rafael Struk tak ada dalam daftar dan kemungkinan tidak akan tampil di Piala Asia U20 Selain 3 pemain keturunan, Indonesia U20 juga kemungkinan tak bisa diperkuat oleh Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Guate Marcelino bisa saja tak bisa ikut membela tim Beraputi Karena baru bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia KMS Karyansi Dia masih membutuhkan proses adaptasi Sedangkan Ronaldo dikabarkan tinggal selangkah lagi bakal mengikuti jejak Marcelino untuk berkarir di Eropa Penyerang berusia 18 tahun itu dirumorkan bakal menjadi bagian dari klub divisi kedua Liga Turki, Borum Spor Meski Sin belum resmi mengumumkan pemain yang bakal dibawa untuk berlagak di Piala Asia U20 Namun, pelatih asal Korea Selatan itu kerap menggunakan formasi 3-4-3 maupun 3-5-2 Ini memunculkan berbagai prediksi untuk pemain yang bakal diturunkan sebagai pemain inti Terlebih, Sin kerap membuat kejutan Aditya Aryanugraha diprediksi akan menjadi keeper utama Indonesia U20 untuk berlagak di Piala Asia U20 2023 Pasalnya, keeper asal Persibaya Serba itu bisa mengambil alih posisi Cahaya Supriyadi Ini karena Persija Jakarta dikabarkan tak melepas Supriyadi untuk mengikuti TC Sedangkan Brandon Sandman, Kakang Rudianto, dan Dimas Juliano Pamungkas Diyakini menjadi pemain andalan Indonesia U20 untuk mengisi lini pertahanan Lalu, posisi pemain tengah kemungkinan akan diisi Robi Darwis, Arkan Fikri, Zaki Asraf, Zanadin Faris, dan Hugo Samir Untuk lini depan, diprediksi ditempati Hoki Caraka dan Arkan Kaka Sini diperkirakan bakal menerapkan formasi 3-5-2 untuk pendominasi pertandingan Terima kasih telah menonton!